Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat memperingati Isra dan Mi'raj Tiga poin penting yang bisa kita ambil di dalamnya Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perintah Allah Untuk langsung mengambil perintah sholat Tidak boleh diwakili Langsung Rasulullah sendiri yang diminta untuk menjemputnya Kemudian yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan keyakinan Jangan kita berpikir melalui logika akal manusia Akan tidak bisa menembus batas itu Karena perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Allah yang berkehendak Untuk memperjalankan Rasulullah SAW Sehingga apa yang tidak mungkin, semua menjadi mungkin Rasulullah mengendarai burak hewan yang memiliki sayap Yang menembus batas satu malam sampai menembus kestiratil muntaha Sehingga dalam pemikiran otak manusia Maka tidak mungkin dalam waktu yang cepat begitu cepat Tapi Allah berkehendak, jadilah Kemudian yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj ini Adalah perjalanan penghiburan Karena Rasulullah mengalami pada tahun itu Amul Hazan, tahun kesedihan Meninggalnya istrinya Siti Khadijah Dan meninggalnya pamannya Abu Fali Allah menghibur melalui perjalanan Isra Mi'raj ini Kemudian Rasulullah SAW pada saat itulah Kita juga diajarkan bagaimana memilih dan memilah Karena Rasulullah disodorkan oleh Malaika Jibril dua bejana Yang satu berisi susu, yang satu berisi arah Dan Rasulullah tidak ragu-ragu memilih bejana yang berisi susu Itulah jelas kita bahwa bagaimana pertama kali kita memilih dan memilah Mana yang hak, mana yang bafil Mana yang benar, mana yang salah Mana hitam, mana putih Mana susu, mana arak Minumlah kita susu Sebagaimana pilihan Rasulullah Jangan kita memilih arak, alkohol, minuman keras Jelas, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh